Tak hanya Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan yang turut menuangkan hak suaranya, kali ini Wakil Bupati Indra Giri Hilir pun turut ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2019 dan lakukan pencoblosan di TPS 17 Jalan Terima Sembilahan. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 17 April 2019 serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Inhil, negeri hamparan kelapa dunia. Bertempat di TPS 17 yang berlokasi di Jalan Kembang, Wakil Bupati Inhil Haji Samsuddin Uti turut menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia. Bersama kedua anaknya, Haji Samsuddin Uti mendatangi TPS sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan telah melaksanakan kewajiban tugas sebagai warga negara dalam ikut memilih di Pemilu Capres dan Calek. Ia juga menginformasikan bahwa kondisi TPS tempatnya mencoblos berjalan dengan aman dan lancar. Saya sebagai Wakil Bupati Inilah Hilir sudah melaksanakan tugas untuk memberikan pencoblosan di TPS 17. Dan alhamdulillah saya lihat di sini juga berjalan lancar. Mudah-mudahan di Kabupaten Inhil, khususnya Pemilahan dan sekitarnya, tidak ada hal-hal yang bisa merusak tentang bagaimana pesta demokrasi yang berada di TPS 18 Masa Indah Hilir. Saya sangat senang sekali dan terima kasih kepada seluruh Masa Indah Hilir yang telah melaksanakan hak pilihnya untuk melaksanakan pencoblosan hak pilih dan kita memang sudah menghimbau kepada seluruh Masa Indah Hilir supaya kita jangan melaksanakan golput. Berikanlah hak suara Anda yang terbaik kepada siapa yang terbaik karena ini akan menentukan kepemimpinan kita baik di Republik Indonesia 5 tahun mendatang dan begitu juga untuk di Kabupaten Inhilir akan menentukan bagaimana arus pembangunan yang kita laksanakan. Setelah melakukan pencoblosan, Wakil Bupati juga meninjau ke beberapa TPS yang ada di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Dari hasil peninjauan, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.